Kami panggil finalis syarhil Qur'an Putra Regu S.016. Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S.016 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Moderasi Beragama Melalui Platform Digital. Regu S.016 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Moderasi Beragama Melalui Platform Digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Amma ba'du Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang cantik dan tampan. Di penghujung era revolusi industri 4.0 saat ini, perkembangan teknologi digital sudah memasuki puncaknya. Salah satu produk unggulannya adalah sistem internet tanpa batas yang menawarkan fitur komunikasi yang lebih mudah, cepat dan efisien melalui berbagai platform. Sisi positifnya telah memberikan kita manfaat yang sangat berarti. Dari mulai semakin mudahnya berkomunikasi, meningkatnya efisiensi, terbukanya kesempatan berinovasi, peluang kerja dan penghasilan pun dapat diraih hanya dengan menggerakkan jari. Namun sayangnya hadirin, bak pisau bermata dua, sisi negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga tidak dapat kita abaikan. Telah sama-sama kita rasakan saat ini, dimana berbagai platform digital banyak membuat kita lalai. Cybercrime dan pornografi semakin mengintai, game dan judi online membuat harta tergadai, serta hate speech dan hoax pun membuat masyarakat bertikai. Betul? Miris hadirin, melihat Kominfo merilis data temuan isu hoax dari tahun ke tahun kian meningkat. Dengan temuan isu berbau kebencian berdasarkan Sarah, mencapai 3640 konten. Lelah rasanya hadirin, melihat sosial media dipenuhi dengan postingan saling hujat antaragama. Kolom komentarnya, diisi dengan perdebatan netizen yang membela dengan bahasa yang tercelah, Bahkan tidak sedikit dari konten sosial media yang membuat masyarakatnya terprovokasi hingga baku antam di dunia nyata. Betul hadirin? Lalu jika sudah seperti ini hadirin, apakah tujuan masyarakat kita akan tercapai? Apakah tujuan kesejahteraan masyarakat kita akan tercapai? Maka dalam kesempatan kali ini, kami akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Penguatan Moderasi Beragama Melalui Platform Digital Dengan landasan firman Allah SWT Al-Quran Surah Al-Mumtahana Ayat 8 Berikut lantunannya Bismillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan juga tidak mengusirmu dari kampung halamanmu sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil Dewan Hakim yang kami muliakan hadirin wal hadirat yang kami banggakan Imam Abdul Rahman bin Nasir bin Abdullah As-Sahdi dalam karyanya Taishirul Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan Jilid 7 halaman 356 menafsirkan Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan bersilaturahmi serta membalas kebaikan dan keadilan kepada orang-orang musyrik selama mereka tidak memerangimu karena urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu falaysa alaikum junahun al-tasiluhum maka tidak ada salahnya berhubungan dengan mereka lebih lanjut lagi Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya At-Tafsirul Munir Fil-Aqidah Was-Syariah Jilid 28 halaman 138 menjelaskan bahwa ada dua situasi yang harus dicermati sebagai kandungan ayat ini yaitu yang pertama boleh berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang kafir seperti menetapkan hukum diantara mereka dengan adil sampai kapan hadirin selama mereka tidak memerangi umat islam baik agama maupun dunianya selama mereka tidak mengusir umat islam dari tempat tinggalnya dan selama mereka tidak membantu kelompok lain untuk memerangi umat islam yang kedua tidak tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin pendukung dan sebagai orang yang kita cintai sampai kapan hadirin selama mereka sudah berani untuk memerangi umat islam baik agama maupun dunianya ketika mereka mengusir umat islam dari tempat tinggalnya dan ketika mereka membantu kelompok lain untuk memerangi umat islam hadirin walhadirat rahimah kumullah dari ayat ini dapat kita ambil pemahaman bersama bahwa islam adalah agama universal yang mengedepankan akhlakul karimah dalam berinteraksi terhadap sesama Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada hambanya untuk berbuat baik kepada semua termasuk orang-orang yang berbeda agama jangan bertikai kalau mereka belum memulai jangan memerangi ketika mereka sudah sepakat untuk berdamai dan jangan mengintimidasi ketika mereka sudah sepakat untuk hidup rukun dan menjalin harmoni hadirin menurut Profesor Dr. Nasaruddin Umar dalam karyanya Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Beragama beliau menjelaskan bahwa ada lima asas peradaban kebudayaan Islam yang harus diadaptasi untuk memperkuat moderasi yaitu yang pertama menjunjung tinggi prinsip persaudaraan dan kemanusiaan yang kedua prinsip persamaan baik sesama makhluk biologis yang ketiga prinsip pertoleransi yang keempat kebebasan memberikan pendapat yang kelima prinsip tolong menolong dan gotong royong hadirin walhadirat rahimah kumullah sebagai dalil penguat diri mari sama-sama kita simak lantunan firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran surah al-kafirun ayat 1 sampai 6 berikut lantunannya bismillahirrahmanirrahim lantunan firmanirrahim bismillahirrahim lantunan firmanirrahim lantunan firmanirrahim sadaqallahu lantunan firmanirrahim katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah kamu juga tidak pernah menyembah apa yang aku sembah aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah untukmu agamamu dan untukku agamaku maha benar Allah nan maha agung atas segala firmannya dewan hakim yang sangat baik hati hadirin wal hadirat yang senyumnya berseri-seri imam abu ja'far bin jarir at-tabari dalam tafsir at-tabari jami'ul bayan jilid 24 halaman 702 menjelaskan al-quran surah al-kafirun ini merupakan jawaban Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saat orang-orang musyrik mendatangi nabi muhammad dengan memberikan penawaran yaitu untuk membiarkan mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala pada sewaktu-waktu dan nabi muhammad ikut menyembah Tuhan mereka dalam waktu yang lain maka dengan tegas Allah subhanahu wa ta'ala menjawab wahai nabi muhammad katakanlah kepada orang-orang musyrik yang memberi penawaran seperti itu sampai akhir ayat hadirin imam abu muhammad al-bagawi dalam tafsir al-bagawi beliau menafsirkan lakum dinukum ay asyirku waliyadin ay al-islamu untukmu agamamu yaitu kemusyrikan dan untukku agamaku yaitu agama islam hadirin walhadirat rahimakumullah jika kita mencermati al-quran surah al-kafirun ini maka kita akan menemukan ketegasan dalam bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu umat islam tidak akan menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala saat ini maupun di masa yang akan datang dan di akhir ayat ini secara eksplisit memberikan tuntunan kepada umat islam untuk bersikap toleran maka umat islam ayo bersikap moderat biarkan umat kristen dan menjalankan kebaktian jangan ada ancaman apalagi sampai dibubarkan biarkan umat hindu menyembah dewanya dan bersembah yang terisandia jangan dicela dan dihina apalagi sampai melakukan penjegalan begitu pun dengan agama-agama lainnya ayo bersama kita bangun harmoni dengan keragaman agama ini mari bertoleransi siap hadirin masing-masing bebas menjalankan agama serta keyakinan yang sudah disahkan konstitusi hadirin di era teknologi digital dan komunikasi saat ini mari gunakan platform digital untuk menjalin silaturahmi memperbanyak relasi dan komunikasi serta memperbanyak aliran relasi betul hadirin dengan begitu syarahan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa penguatan moderasi beragama di Indonesia dapat realisasi dengan yang pertama bersikap toleransi dengan kehidupan sehari-hari yang kedua berbuat baik dan berlaku adil kepada sesama di semua situasi yang ketiga manfaatkanlah platform digital dengan baik dan bijak yang keempat jika mendapati postingan yang memprovokasi stop jangan langsung bereaksi dan sharing sana-sini tapi lakukan verifikasi konfirmasi dan validasi setuju hadirin dengan begitu mudah-mudahan dengan begitu mudah-mudahan remaja di Indonesia dapat menguat dapat menguatkan platform digital dengan baik dan bijak amin amin ya rabbal alamin sampaikan pada seluruh negeri begitu indah dunia yang kau ini jika bersama jaga NKRI hidup damai dan saling menghargai ujaran keji dan intoleransi ada hal yang tak mereka mengerti beri waktu tutup paham moderasi selama ini kita hebat hanya kita beda pendapat ke IKN membeli nasi di IKN memakai baju partai mari budayakan sikap toleransi supaya terwujud bangsa yang damai demikian dan sekian wabillahi taufiq wal hidayah wal rida wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian wabarakatuh kemudian wabarakatuh kemudian